Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Pantrolek, channel yang ngotak-ngatik barang elektronik Kali ini kita akan membahas kulkas terbaru set-by-set dari merek Aqua The Fan Dan ini ukurannya sangat besar sekali ya teman-teman Untuk tipe lengkapnya AKR 565 IMGB dan ini merupakan seri terbaru dari Aqua The Fan dengan kapasitas yang sangat besar Selain kapasitas yang sangat besar, kulkas ini juga memiliki teknologi yang sangat unik ya teman-teman Sudah dilengkapi dengan teknologi kesehatan yang dimana kulkas ini sudah memiliki antibakterial Mungkin kalian bisa bertanya antibakterial kulkas ini terletak pada bagian apa aja ya teman-teman Dan nanti kita akan bahas bareng-bareng Kalian tetap stay di channel ini Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like dan tekan tombol subscribe-nya Selanjutnya saya akan unboxing dulu kulkas set-by-set dari merek Aqua The Fan ini Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber yang sudah ngikutin channel ini dari awal dan sampai saat ini Karena berkat teman-teman subscriber sehingga channel ini masih bisa berdiri dan berkembang Dan saya akan tetap semangat memberikan edukasi tentang banyak elektronik Dan semoga teman-teman subscriber selihat selalu mudah rezekinya panjang umur Dan tentunya kita selalu dalam keberkahan Oke teman-teman inilah penampakan kulkas terbaru set-by-set dari merek Aqua Japan ini Di TV AKR 565 IM Fiktor utama dari kulkas set-by-set Aqua Japan ini sudah dilengkapi dengan teknologi antibacterial metal door ya teman-teman Dengan bahan metal yang dibuat dari bahan khusus sehingga bakteri sulit berkembang Bahkan hilang ya teman-teman Meskipun handle pintu ini sering kita pegang-pegang atau kita buka secara berulang-ulang Jadi teman-teman semua tidak usah khawatir apabila punya kulkas set-by-set dari merek Aqua Japan TV ini Karena bagian pintunya ini sudah dilengkapi dengan antibacterial Oke teman-teman selanjutnya kita cek di bagian pintu sebelah kiri Pintu sebelah kiri ini adalah bagian freezer atau pembeku ya teman-teman Dan pintu sebelah kanan itu ruang pendingin Untuk kapasitas keseluruhannya kulkas ini 480 liter Dan untuk kapasitas di bagian freezer-nya ini 197 liter ya teman-teman Jadi sangat besar sekali untuk ruangan pembekunya Dan ini penampakan di bagian freezer-nya Di bagian kulkas ini juga tentunya kita mendapatkan double two-six maker Jadi untuk pembuatan cetakan es batu sangat mudah ya teman-teman Jadi kalian tinggal tuangkan di atas ini kemudian tinggal putar Tempat double-six maker ini juga dibikin flexible Jadi tidak menempes secara permanen ya teman-teman Jadi kalian bisa pindahkan di atas ataupun di bawah Ya tentunya bisa disesuaikan dengan kemauan kalian ya teman-teman Lalu disini kita mendapatkan dua box di bagian freezer-nya Yang biasanya disimpan untuk daging, ikan, ataupun yang lainnya Lalu kita lanjut ke cek di bagian ruang pendinginnya ya teman-teman Untuk ruang pendingin ini kapasitasnya adalah 283 liter Jadi sangat besar sekali ya teman-teman Dan ini penampakan di ruang pendinginnya Dari atas sampai bawah ini adalah ruang pendingin ya teman-teman Di bagian pintu sebelah kanan Untuk fitur selanjutnya di kulkas set-by-set terbaru ini Sudah dilengkapi dengan teknologi diopress loh teman-teman Yang dimana teknologi ini mampu menyerap aroma tidak sedap Sekaligus menghambat pertumbuhnya bakteri Sehingga makanan tetap terjaga kesegarannya Dan tentunya aman untuk dikonsumsi ya teman-teman Fitur selanjutnya dari kulkas set-by-set aqua japan Di tipe AKR 565 ini Dibekali dengan teknologi 90 derajat auto suspension Yang dimana ketika pintu lemari S ini dibuka Hingga 90 derajat Pintu akan tetap terbuka tanpa harus kita pegang loh teman-teman Dan tentunya akan lebih mudah saat kita memasuki makanan Atau mengeluarkan makanan pada kulkas set-by-set ini Di dalam kulkas set-by-set ini juga sudah dilengkapi lampu LED ya teman-teman Jadi sangat terang sekali untuk penerangannya Lalu dibekali dengan teknologi multi air flow Yang dimana sirkulasi udara di dalam kulkas set-by-set aqua japan ini Sangat merata ke semua sudut ruangannya Dan fitur selanjutnya ini sangat sanggih sekali ya teman-teman Teknologi selanjutnya dari kulkas aqua japan ini Sudah dilengkapi dengan teknologi twin inverter Yang dimana mampu mengoptimalkan pendinginan Dengan double compressor dan pennya Sehingga kulkas cepat dingin dan stabil loh teman-teman Dan tentunya sangat menghemat listrik anda semua Lalu untuk jaminan garansi dari merek aqua japan ini Sudah 12 tahun ya teman-teman untuk garansi kompresornya Jadi ini sangat lama sekali dibandingkan dengan merek pada umumnya Kelebihan lainnya dari kulkas set-by-set seri terbaru dari merek aqua japan ini Sudah dilengkapi dengan digital temperatur control ya teman-teman Jadi sangat sanggih sekali untuk pengaturan suhunya Selain sanggih juga ini sangat mudah untuk mengatur suhunya Dengan sentuhan pada panel LED ini Dan untuk cara pengaturan suhu dengan baik dan benar Pada suhu kaset-by-set tipe ini Nanti saya akan buatkan video khusus ya teman-teman Jadi teman-teman semua jangan lupa di support dengan cara subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi mengenai update video terbarunya Mungkin itu saja video singkat mengenai review kulkas set-by-set terbaru dari merek aqua japan ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!